Intro Dari kejauhan terlihat kepulan asap hitam di langit di jalan Rapokaling, Kota Makassar sore tadi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi, keluar rumah dan mendekati sumber kepulan asap hitam tersebut dan ternyata sebuah rumah terbakar. Warga pun berhamburan keluar rumah untuk ramai-ramai memadamkan api dengan alat seadanya. Tak lama kemudian sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar tiba di lokasi dan langsung melakukan proses pemadaman api. Petugas pun tak butuh waktu lama, 30 menit kemudian api bisa dikuasai. Menurut petugas pemadam kebakaran, api diduga bersumber dari arus pendek listrik dan beruntung dalam musibah kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah, sementara pemilik rumah hanya bisa pasrah. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.